Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi edisi hari ini saya mau membersihkan jok pajangan saya yang ada di atas ini karena berapa bulan ini berdebu ya, nih seperti ini, bisa dilukis seperti ini kalau lama tidak diberisikan seperti ini kotor ya, berdebu jadi berdebu dia kalau tidak diberisikan karena kalau lambat terjualnya tiap bulannya dia sangat debu ya sama seperti ini, ini debu juga yang tidak diberisikan seperti ini apalagi yang ini yang kotor ini jadi bisa dilihat ya, kalau tidak dibersihkan dia seperti ini debunya oke, kita ikuti proses membersihkan joknya supaya tidak jamuran jadi edisi hari ini bersih-bersih jok jadi tukang jok itu harus punya pajangan supaya orang seperti ini debunya mantap nih debunya bisa dilihat seperti ini ini tukang jok itu harus punya pajangan supaya orang itu tahu hasil yang ada di kita yang kita bikin untuk stok itu jadi saya itu seperti ini sudah ada yang stok jahitan jadi kalau ada orang datang kita tidak bingung lagi membuatnya tinggal pasang nah seperti ini debunya ya mantap ini kita bersihkan bagian luarnya aja nah ini jok KLX karena fibernya kami tidak ada jual ada jual di online itu dia mintanya satu set sama busanya sama kulitnya jadi saya putuskan untuk membuat ini dari plywood ini ini dari plywood saya buat ini nah ini kayak kayu ini ini sebagai pajangan aja jadi kita wajib mempunyai pajangan seperti ini supaya tambah menarik wah debunya itu yang di atas ini ini harus diturunkan jadi anggota ini kalau tidak disuruh anggota saya ini kalau tidak di perintah itu tidak ada inisiatifnya kalau dia dibersihkan kan menambah daya tari orang yang mau ganti jok ini punya pecek ya seperti ini jadi fibernya itu tidak hari yang baru ya untuk pajangan ini bekas yang rusak dikasih gini tidak apa-apa karena untuk menampilkan kulitnya aja kalau dia bersihkan otomatis kan daya tarik orang itu melihat senang setidaknya hasil garapan kita orang mengaguminya itu saya sudah bersyukur jadi untuk jok pemula yang pengen usaha joknya maju usahakan ada pajangan seperti ini nah ini punya airok tadi yang ini punyanya PCX yang ini punyanya NMAX ini seperti ini NMAX dan ini airok jadi beda-beda jok gitu ini tidak begitu kotor juga ini satu ini jadi rumah saya ini di pinggir jalan jadi debunya itu mantap pokoknya jadi edisi hari ini bersih-bersih jok pajangan gitu ya yang stok warna biru ini sudah menipis kita mungkin untuk besok atau kedepannya saya akan membuat videonya kalau untuk emal membuat emal ini sudah ada di video sebelumnya jadi yang di pajangan ini tidak harus fiber yang baru wah kenapa mempet ini ini kenapa ini waduh wih debunya kalau anggota itu ya saya bilangin disini kita harus mengontrol kalau tidak kita perintah dia tidak akan ada yang ketika tanggung jawab yang pengen yang pengen belajar tentang dunia perjokan monggo dibagikan video ini apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe yang sudah subscribe saya usahkan terima kasih ini motor beat yang variasi dua warna sudah ada juga videonya cara pembuatannya jadi kalau suara saya suara saya berisik ya malam ya ini pinggir jalan nah ini variasi untuk motor kecil juga nih debunya nanti bisa dilihat ya hasilnya kebersihannya nah seperti ini saya lihatkan ya tidak harus fiber yang bagus dipajangkan ini salah satu jenis contohnya ya saya ambilkan nih ini bekas fiber orang rusak habis diganti nah seperti ini kan diingin bekas apa talitis ini nah otomatis kan dia tidak 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 bagus dipasang ke lejoknya jadi kita kita ambil jadikan untuk ketok pajangan untuk pajangan supaya fiber yang ada stok kita itu tidak termakan lah ini jadi ini biar walaupun digantung bertahun-tahun aman biasanya fiber pecah begini akibat kecelakaan ya jatuh ini bikinnya yang satu ini agak rumit ini punya scoopy scoopy tahun 2020 ini fiber scoopy ini agak rumit bikinnya harus sesuaikan sama body motornya tidak bisa universal seperti jog yang lain-lainnya makanya harganya agak beda sedikit yang ini ini scoopy juga ini scoopy karbu scoopy pertama ya deh kotornya bisa dilihat ya hasilnya ya kalau sudah digosok gini kan seger gitu dimandai ya bahasanya saya cuci dulu ini ya kainnya saya ngontrak disini sudah lama mas sejak tahun 2000 berapa ya lupa saya 2016 ini punyanya NMAX kepalanya agak landai seperti ini nah ini debunya saya bilang bisa dilukis seperti ini nah kelihatan kan debunya bahannya ini kemarin bahan sisa potongan jok mobil dikasih sama Om Jainal teman saya juga tapi dia enggak jok mobil nah saya manfaatkan untuk variasi seperti ini jadi saya bikin variasi ini kemarin tidak ada modal sedikit pun hanya modal benang aja dan lagi bisa dijual nanti dengan harga lumayan ini nah kan sudah bening kan sudah bening ini orang akan tertarik nantinya jadi gitu ya sebagai tukang jok pemula kan banyak tuh motor-montor yang di apa namanya di penumpukan di barang-barang bekas itu kan ada itu ada kepala motor ada jok motor biasanya saya ditawari sama pemulung gitu disini namanya pengampul barang bekas nah situ biasanya banyak jok-jok seperti itu dia jualnya murah itu dapat 15.000 itu satu set itu dengan keadaan busa hancur kulit hancur kalau kita beli yang barunya untuk fibernya sayang jadi kita mendapatkan fiber itu di pemulung itu tadi nah kita gantung seperti inilah ini punya skupi lagi model satu bulan tidak dibersihkan debunya pokoknya nah ini kan pakai benang kuning kelemahan benang kuning ataupun benang yang warna itu kalau kena matahari jangka waktu satu tahun dia akan pudar kelemahan yang warna tapi segi dilihat dari segi variasinya pasti sangat menarik karena pakai benang berbeda daripada kulitnya kalau segi kelemahannya itu tadi gampang pudar satu tahun lah jangkanya tergantung posisi jemur motornya dimana parkirnya apakah menggunakan teras atau sering jalan nah itu lihat nampak betul itu kalau sudah pudar sungguh kulitnya masih bagus benangnya yang bermasalah nah ini sudah selesai ya karena kalau tidak dibersihkan nah seperti ini ini variasi jok ennek nih ini debunya debunya seperti ini 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 variasi jok ennek dulu laku terjual satu setnya ini 1 juta sekarang peminatnya menurun ini cara bikin bikinnya ini satu hari ya ngomong malnya ini tidak mudah ini bikinnya kalau yang masih baru belajar perlu nekat ini bikinnya karena yang seperti ini harus dijual satu set karena dia memakai ini busa tambahan lagi disininya dibor ini untuk pemanis saja guys jadi untuk jok pemula saya ulangi lagi harus mempunyai pajangan seperti ini supaya gaya tarik peminat pembeli itu ada gitu ya ini sengaja saya kasih besi kawat karena ini sangat berat guys nah ini terakhir dog pixen saya buat variasi seperti ini memakan bahan karbon di tahun 2020 2020 nah ini ya kendalanya kalau jok yang warna begini kalau kita tidak rapi tahun 2020 ini sangat laris guys bigger ini tulisannya bigger ini pixen new jadi pixen itu ada dua pixen new dan pixen lama oke guys ini kami jual seperti ini model yang seperti ini 400 karena bahannya MBTEC ini MBTEC superior sama karbon jadi mau makan dua bahan ini pasangan tidak permanen ini makanya bisa dilepas lagi nantinya bisa dijual supaya tidak robek bekas taples nah yang terakhir ini air 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 kalau jok sudah lama memakai bahan biasa lihat hasilnya dia betai manan seperti ini berjamur lamban tidak laku bisa dilihat seperti ini jadi bahannya ini bisa dilihat ini jamurnya lamban tidak laku seperti ini ini susah terjual guys seperti ini sangat susah nah kita bersihkan dia bersih nanti dia kembali lagi dia begitu kalau ini kan sudah pabrikan variasi pabrikan saya beli susah guys nah seperti itu nah sangat susah ini tapi kan setidaknya kita ada pajangan untuk air king king ini motor dari sini jadi guys anggota itu kalau saya suruh terus kadang-kadang saya sebagai anggota agak gimana kerja kerja itu tidak harus disuruh guys sebetulnya mungkin sekian dulu video dari saya hari ini cuma itu aja merawat merawat kulit jok supaya tidak jamuran ya supaya minat pembelinya banyak kalau sudah dipersihkan itu tenang kalau sudah dipersihkan itu tenang oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih